Kasus penembakan yang sempat viral dan bikin eboh di Bintaro beberapa waktu lalu berhasil diungkap oleh Satreskrim Pores Metro Tangerang Selatan. Tiga pelaku berhasil ditangkap. Dan tiga pucuk senjata airsoft gun berikut pelurunya diamanin oleh petugas. Ampun Denny Bocah mau jadi apa lo? Mau jadi koboy? Gue ingetin nih buat lo-lo padeh. Jangan coba-coba lo pake tuh yang namanya senjata airsoft gun apa lagi senjata beneran. Lo bisa diancem sama undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951. Lo pengen tau anceman hukumannya berapa? Bisa 20 tahun penjari bro. Maka ini lo jangan macem-macem. Ini dia Liputan. Rentetan kasus penembakan di Tangerang Selatan yang sempat mengebohkan warga diselidiki Satreskrim Pores Tangerang Selatan. Jumlah warga yang menjadi korban membuat laporan polisi. Dan polisi pun melakukan penyelidikan dan siap tangkap para pelakunya. Ini kita dapat informasi tentang kejadian penembakan di Alam Sutera. Tim lapangan sudah melakukan penyelidikan bahwa pelaku ini menggunakan sebuah mobil yang mirip dengan mobil sennya warna putih. Dengan ciri-ciri adalah mobil tersebut di belakang kaca belakang ada tulisan warna merah. Nanti apabila rekan-rekan mengetahui mobil tersebut lewat, tolong dikejar dan kita lakukan penggeledahan. Pelaku, kita tidak tahu apakah dia memiliki senjata lain atau tidak. Nanti agar pada saat lakukan penangkapan atau penggeledahan, agar masing-masing menjaga diri yang tepat gerak. Tidakkan Pak Patraji, Anit Tampakan. Nanti tindakan mengikuti perintah dari Bapak Anit. Tulisannya di belakang mobil bercorak warna ya. Jadi tidak terfokus dengan apa yang sudah disebutkan. Semua yang berciri mobil Senia, Avanza, warna putih, ada corak dimaksud warna tulisan apa nanti kita waspadai. Lakukan penggeledahan sesuai atensi. Demikian. Terima kasih. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku berjumlah lebih dari satu orang. Dan mereka menggunakan senjata dengan peluru berbentuk mimis. Polisi kemudian melakukan pengejaran. Kita menunggu mobil yang ciri-cirinya sesuai dengan keterangan-keterangan informasi baik dari masyarakat maupun yang kita cek-cek di CTV. Mobil tersebut sering suka melintas di wilayah Tangerang Selatan. Sementara cepu yang mengikuti sudah mengarah sini Pak Kanit. Saya kontek. Ya sudah kita tunggu nanti. Kita lihat. Sudah terpantau mobil itu yang dimaksud tadi. Baik-baik. Kita sudah stay di pertigaan ya. Melintas langsung kita ikuti. Terima kasih. Ciri-ciri sesuai ya. Ya oke. Selamat, selamat. Nah itu mobil itu. Polisi buntu tim mobil putih yang melintas diduga dikendarai pelaku. Gimana Pak? Berarti yang melintas di kita tadi ya mobilnya? Oh sesuai ya? A1. A1? Baik-baik. Kami satu tim mengikuti dari belakang ya. Sampai titik berhenti. Baik-baik. Terima kasih. Pak Kanit. Ijin. A1 itu mobil itu. Ya, langsung kita kejar. Tim depan. Halo, itu yang mobil putih. Tolong dipatau terus ya. Jangan sampai lolos. Pak Kanit. Tolong. Jangan sampai lolos Pak. Itu dengan ciri-ciri yang memang sudah kita analisa itu. Katim-katim Unifyver. Itu informasi Cepua. Satu mobil yang depan kalian dibuntut. Jangan di stopi jalan. Dikkhawatirkan barang bukti ada di tempatnya. Dikkhawatirkan. Dibuntut terus. Dibuntuti. Jangan terlalu menempel. Nanti curiga. Terima kasih. Terima kasih. Saya di belakang terus. Jangan terlalu menempel. Jangan terlalu menempel. Jangan terlalu menempel. Jangan terlalu menempel. Dia memang tinggal di apartemen ini. Sesuai keterangan Cepu itu loh. Apartemen di... Dari kemarin dibuntut anggota juga memang selalu ke ini. Ke apartemen ini. Ya, coba nanti kita... Ya, menunggu nanas satu ya. Ya, kita bisa pakai paksa di sini. Jangan lalu, jangan lalu. Informasi polisi di lapangan ketahui pelaku berada di sebuah parkiran dan hendak pergi. Anggota sudah monitor, Pak Kanit. Langsung ditubruk pada saat kendaraan parkir. Sudah, sudah. Sudah, Pak Kanit. Sudah, tinggal kita... Dengan cepat, polisi lakukan penangkapan. Sudah, kita langsung ambil. Langsung, menunggu. Langsung, langsung. Langsung. Sudah, tinggal. Sudah, dua, dua, dua. Hei, buka, buka. Buka, buka. Buka, lihat. Cunggu, tunggu. Tanganmu di bangang. Tanganmu di bangang, tanganmu di bangang. Ada, ada, ada. Pani. Pelaku CA tak berkutik saat digerbek. Punya siapa? Tidak tahu Pak. Punya siapa? Tidak tahu. Makanit? Siap. Ada Gop? Amatnya, amatkan. Airsoft gun ini, Airsoft gun. Gopernya A1 ini. Ini milik siapa? Sebelik siapa? Tidak tahu Pak. Hah? Ini kan ada di mobil kamu. Saya teman coba. Siapa? Ada Pak. Kembangan. Siapa? Pak! 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 Kamu siapa? Tidak tahu Pak. Dari situlah petugas kemudian lakukan pengembangan, karena masih ada pelaku lain yang terlibat. Teman kamu berapa orang yang ikut kamu itu. Masuk-masuk. Masuk! Masuk-masuk. Masuk! Masuk-masuk. Masuk! Masuk! Masuk... Masuk! 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 kamu bisa menunjukkan ya kamu jangan bohong ya nanti kamu tunjukkan perannya dia apa orang yang saudaranya itu apa nyetir pak nyetir sama nentuin pak nentuin nentuin target kita langsung jadi ada barang apalagi untuk melakukan kejahatan ini kenapa nangin di rumah saudaramu itu berapa orang orang pak dua orang tinggal satu rumah tinggal satu rumah seorang tuanya pak kenapa kamu tembak itu korban kamu sudah ditangkap barang putih sudah ada kami berharap terus terang terbuka aja bisa ada yang tutupi lagi ya kantong identitas kawan-kawan tersangka polisi kembali mengerbak sebuah apartemen yang terdapat sebuah barang bukti senjata airsoft gun coba gleder di mana itu Pak ini benar senjata kamu ini kamu gunakan ini sudah di bawah ada lagi senjata ini sudah di bawah itu coba digleder di tempat lain lagi petugas selanjut lakukan penglederan dan didapati barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan penembakan terhadap warga ini kamu gunakan peredamnya gitu beli sudah satu paket yang mau di sini ya siap ya anggota barang bukti ya siap siap jangan ketinggal ada lagi sebelum lebih baik kamu operatif aja nanti kita bantu dua orang pak sampai siap aja kamu tahu gak kamu bisa menunjukkan tempatnya disini apartemen disini juga lokasi ini juga ada tempat pak ayo di sebelah mana di sebelah mana oke ayo kita tunjukkan ini temenmu berdua iya pak aku tahu barang bukti ya pak barang bukti kita taruh tunggu siap Cahun CA berikut kawannya EF dan CA di geladang ke Polres Tanggerang Selatan untuk pemeriksaan dan penyelidikan Polisi masih mendalami motif penembakan. Tugas sudah menyita sejumlah barang bukti berupa tiga pucuk senjata airsoft gun beserta pelurunya dan satu mobil yang digunakan para pelaku. Selain itu pihaknya juga mendapatkan barang bukti berupa serpihan peluru mimis dari para korban penembakan tersebut. Jadi untuk kronologis penangkapan yang kami lakukan, setelah kami mendapatkan identitas dari kendaraan tersebut, kami mendapatkan identitas pelaku. Di sana kami membutuhkan beberapa hari untuk mendalami apakah betul pelaku ini yang melakukan kejadian ini. Ketika kami sudah memastikan bahwa memang betul kendaraan ini adalah yang digunakan dan juga memang betul pelaku ini adalah yang melakukan tindak-tindak tersebut, kami langsung melakukan penusuran di manakah tempat yang bersangkutan berada dan juga di manakah tempat yang melakukan sering melakukan aktivitas. Alhamdulillah kami menemukan tiga orang tersangka ini walaupun terpisah, yang satu orang berada di apartemennya dan yang dua orang berada di rumahnya yang kedua-dua tempat ini adalah di wilayah Pragera Kota. Ya tentu terkait adanya senjata yang tidak berizin ini, pasti kami akan melakukan pengembangan terhadap siapa yang melakukan penjualan dari mana asal senjata ini dan saat ini masih proses pengembangan. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal berlapis, ancamannya 20 tahun hukuman penjara.